Maka selanjutnya kami persilahkan kepada Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas BPKH untuk memberikan penjelasannya. Saya persilahkan dulu kepada Kepala Badan Pelaksana BPKH. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Komisi 8 DPR RI, seluruh pimpinan, serta anggota Komisi 8 DPR RI, kemudian juga yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas dan seluruh anggota Dewan Pengawas, serta yang kami banggakan seluruh anggota Badan Pelaksana BPKH yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Puji syukur pada Allah SWT, hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka rapat dengar pendapat terkait dengan rancangan RKAT Pengelolaan Keuangan Haji BPKH tahun 2025. Salawat dan salam kita limpahkan kejujuan kita, Rabbi Besar Muhammad SAW. Ijin kami langsung ke slide. Jadi berikut adalah rancangan RKAT untuk Pengelolaan Keuangan Haji BPKH di tahun 2025. Selanjutnya sesuai dengan Renstra yang telah disetujui oleh DPR RI terkait dengan BPKH untuk periode 2022 sampai dengan 2027. Di tahun 2025 ini kami menekankan kepada quality service, yaitu membentuk pedoman dan strategi pengelolaan entitas usaha dalam rangka mencapai tujuan pengembangan usaha, termasuk diantaranya adalah cost hedging atau strategi lindung nilai, dan tentu saja rasionalisasi dan efisiensi penggunaan BPKH. Selain itu, secara paralel kami juga akan melakukan optimasi distribusi dana kemaslatan terkait dengan program kemaslatan di BPKH. Secara outline kami sampaikan, yang pertama adalah asumsi dasar RKAT 2025, kemudian target dan sasaran RKAT untuk tahun 2025, kemudian proyeksi pendapatan nilai manfaat, alokasi prioritas program kemaslatan, usulan anggaran biaya operasional, kemudian pencapaian target RKAT sampai dengan Agustus 2024, kemudian tanggapan terkait dengan fatwa MUI dan kesimpulan. Perlu kami sampaikan, asumsi dasar dari RKAT 2025 adalah pertama untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, sampai saat ini asumsi Rensra kami masih sejalan dengan asumsi APBN 2025 di angka 5,2 persen. Walaupun dari sisi tingkat inflasi, kami lebih konservatif, yaitu di angka 2,8 persen. Untuk nilai tukar rupiah terhadap US Dollar, kami mengambil titik tengah antara Rensra yang telah ditetapkan dengan asumsi APBN 2025, di mana angka yang kami ambil adalah sebesar Rp16.000 per US Dollar. Untuk nilai tukar rupiah terhadap SAR adalah Rp4.126 per SAR, dengan suku bunga SBN 10 tahun di angka kisaran 6,9 sampai 7,3 persen, meskipun untuk asumsi APBN tercatat untuk 2025 sebesar 7,1 persen. Untuk suku bunga penjaminan LPS, kami lebih konservatif dibandingkan dengan Rensra, yaitu 4,25 persen. Asumsi APBN ini tentu saja didasarkan pada nota keuangan dan RAPBN tahun 2025, yang telah disampaikan pada pidato Presiden Republik Indonesia dalam pengantar RAPBN dan nota keuangannya pada tanggal 16 Agustus 2024. Untuk target dan sasaran RKAT di tahun 2025, yang pertama adalah target RKAT untuk dana kelolaan sebesar Rp188,86 triliun atau meningkat sebesar 11,1 persen. Untuk pendaftar haji, terjadi kenaikan sebesar 9,6 persen di tahun 2025 menjadi 422 ribu jamaah. Nilai manfaat mengalami kenaikan sebesar 12 persen menjadi Rp12,89 triliun dengan imbal hasil sebesar 7,6 persen. Untuk program kemahaselatan, ada kenaikan sedikit di tahun 2025 menjadi Rp240,40 miliar. Sementara untuk biaya pengeluaran operasional, ini sedikit mengalami kenaikan sebesar 2,6 persen atau menjadi Rp488,27 miliar. Adapun distribusi nilai manfaat ke jamaah haji tunggu, ini kami usulkan meningkat menjadi Rp4,4 triliun atau terjadi kenaikan sebesar hampir 2 kali lipat atau 91,3 persen. Untuk penjelasan, asumsi dari imbal hasil sebesar 7,6 persen adalah yang pertama, target ini didasarkan pada perhitungan Rensra, di mana saat penyusunannya dihasilkan kesepakatan untuk menggunakan skenario moderat dalam rangka memperoleh target yield dengan asumsi yang meningkat setiap tahunnya minimal 5 persen. Hal ini mendorong BPKH untuk lebih banyak melakukan investasi langsung dan lainnya terutama investasi di ekosistem perhajian yang tentu saja membutuhkan stimulus dan dukungan investasi di Indonesia maupun di Arab Saudi serta diperbolehkan cadangan modal yang lebih lanjut perlu dioptimalkan untuk aleset alokasi di penempatan dan investasi yang akhirnya akan mendapatkan blended yield yang lebih tinggi. Dalam skenario ini terdapat beberapa jumlah asumsi yang membutuhkan dukungan seperti alokasi nilai manfaat untuk BPIH, jemaah berangkat yang tidak lebih dari 30 persen dari total nilai manfaat serta penambahan beberapa skenario untuk kenaikan aset under management sebagai enabler untuk melakukan investasi. Peluang investasi yang doable yang dapat dilakukan tentu saja sepanjang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk mencapai target nilai manfaat sesuai dengan lensa ada beberapa potensi peluang yang dapat mendukung pencapaian tersebut antara lain pertama tentu saja yang sudah pernah dilakukan dan saat ini masih berlangsung investasi di penempatan yang memberikan nilai manfaat dengan mekanisme lelang. Yang kedua eksplorasi surat berharga syariah yang meliputi SBSN surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BI dan efek syariah lain yang diatur oleh OJK yang memberikan yield optimal. Selain itu kami juga mendorong investasi emas karena saat ini emas memiliki peran penting sebagai alat melindungi nilai dan melindungi resiko dan emas juga merupakan aset yang tahan terhadap inflasi. Pada saat mata uang mengalami depresiasi karena inflasi emas cenderung mengalami sebaliknya sehingga emas tidak terpengaruh oleh kebijakan moneter atau suku bunga perubahan dari suku bunga. Investasi langsung dalam ekosistem perhajian baik dalam maupun luar negeri dinilai sebagai suatu peluang juga dalam bentuk kepemilikan usaha sendiri yaitu penyertaan modal dan kerjasama investasi dan investasi langsung termasuk investasi di BPS-BPIH maupun pembentukan anak perusahaan atau special purpose vehicle. Investasi lainnya berupa investasi pembiayaan di BPS-BPS-BPIH mitra investasi pembiayaan pelayanan haji dan umroh lainnya. Untuk proyeksi pendapatan nilai manfaat tahun 2025 total nilai manfaat yang ditargetkan adalah dari sisi pendapatan sebesar Rp2,8 triliun sementara untuk investasi hasil investasi dan tambahan hasil nilai investasi atau nilai manfaat dari restitusi pajak sebesar kurang lebih Rp10 triliun dengan total menjadi Rp12,887 triliun Pendapatan ini berasal dari penempatan yang maksimum 30% dari dana kelolaan sesuai dengan target minimum 2 kali BPIH untuk likuiditas wajib kemudian untuk investasi sebesar 70% dari dana kelolaan kemudian tambahan hasil nilai manfaat yang lain berupa restitusi pajak atas nilai manfaat dari investasi SBSN yang telah diperoleh tahun 2022 untuk alokasi prioritas program kemahasalatan sejauh ini redistribusi program kemahasalatan sampai dengan Agustus 2024 adalah Rp181 miliar dan di tahun 2025 akan mengalami sedikit kenaikan menjadi Rp240 miliar dengan alokasi perubahan akan pergeseran lebih banyak ke pelayanan ibadah haji dengan sedikit mengurangi asnaf di sosial keagamaan sehingga untuk kesulan anggaran pengeluaran operasional tahun 2025 adalah sebagai berikut perlu kami sampaikan bahwa sejak RKAT 2024 BPKA telah merubah penerapan dari pengelompokan anggaran menjadi berdasarkan fungsi yaitu fungsi biaya manajemen fungsi biaya SDM fungsi modal atau aset umum dan administrasi dan legal biaya marketing sosialisasi hubungan kelembagaan dan penghimpunan dana biaya investasi penempatan dan biaya perencanaan pengembangan riset dan konsultasi dari persentase bobot untuk RAB RKAT 2025 yang terbesar saat ini adalah di biaya SDM kemudian diikuti oleh biaya modal dan kemudian marketing serta sosialisasi selanjutnya untuk pencapaian target yang telah kami hasilkan per Agustus 2024 sebagai gambaran dari realisasi sampai dengan per Agustus 2024 adalah sebagai berikut yang pertama untuk dana haji target pencapaian telah mencapai 96,41% nilai manfaat per Agustus sudah mencapai 65,8% atau sebesar 7,5 triliun rupiah untuk mendaftar haji baru pencapaiannya sebesar 68% atau 263 ribu orang dengan program kemasatan sebesar distribusinya 75,87% sehingga untuk realisasi pencapaian sampai dengan Agustus biaya pengeluaran operasional BPKH pencapaiannya sebesar 54,53% dengan distribusi nilai manfaat kepada jemaah haji tunggu sebesar 53% atau 1,2 triliun rupiah dari total 2,3 yang ditargetkan di 2024 sesuai dengan arahan Ketua Komisi 8 terkait dengan fatwa MUI perlu kami sampaikan bahwa materi muatan keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai hukum pemanfaatan hasil investasi setoran awal BPH calon jemaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jemaah lain tersebut masih bersifat rekomendasi sehingga menurut kami sifatnya belum mengikat secara hukum karena belum diadopsi menjadi peraturan perundang-undangan sehingga belum memiliki implikasi terhadap kebijakan publik namun demikian BPKH memiliki kewenangan hanya sebatas memberikan masukan besaran nilai manfaat dalam usulan BPIH yang diajukan Kementerian Agama kepada Komisi 8 DPR RI dalam pendistribusi nilai manfaat kepada jemaah haji tentu saja yang kami lakukan melalui rekening virtual account BPKH memiliki kewenangan untuk menghitung dan mengusulkan besaran persentasenya kepada DPR BPKH dalam menjalankan pengelolaan keuangan haji wajib memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku karena BPKH menjalankan gegetannya berdasarkan prinsip syariah maka BPKH memandang perlu melihat keputusan istidma ulema ini dalam menjalankan operasional dan investasi BPKH oleh karena itu BPKH menjadikan keputusan istima ulama ini sebagai salah satu pertimbangan untuk menyusun usulan perhitungan besaran nilai manfaat virtual account dimana besarannya sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan porsi pengeluaran untuk kebutuhan BPIH dengan demikian maka akan terwujud azaz keadilan dan proporsionalitas bagi seluruh jemaah haji dan tanggung jawab atas kepatuan hukum positif dan prinsip syariah dipenuhi oleh BPKH kesimpulan pertama target nilai manfaat tahun 2024 adalah 11,5 triliun rupiah dengan biaya operasional yang diusulkan sebesar 488,27 miliar atau sebesar 4,24 persen dari nilai manfaat tahun 2024 usulan ini lebih rendah secara persentase dari biaya pengeluaran operasional di tahun 2024 yaitu sebesar 4,36 persen dari nilai manfaat di tahun 2023 usulan pengajuan anggaran biaya operasional 2025 ini tentu saja untuk mendukung tercapainya kenaikan dana kelolaan sebesar 188 triliun rupiah yang meningkat 11,1 persen dari target dana kelolaan di tahun 2024 dan nilai manfaat yang meningkat menjadi 12,9 triliun atau sebesar 12 persen dibandingkan target nilai manfaat 2024 peningkatan alokasi dan sebaran lokasi distribusi program kemas selatan juga mengalami peningkatan walaupun hanya sebesar 1,19 miliar dibandingkan tahun 2024 menjadi 240,4 miliar rupiah pencapaian target dengan proses pengelompokan anggaran dilakukan berdasarkan fungsi bukan bidang sehingga agar penganggarannya dan pembiayanya menjadi lebih fleksibel dan efisien rekrutmen SDM dan pengembangan organisasi untuk mendukung penguatan kelembangan BPKH dukungan pemangku kepentingan dan penghimpunan dana kelolaan kemudian penguatan fungsi pengawasan oleh dewas dan peningkatan diseminasi Dewan Pengawas dengan para stakeholders peningkatan kegiatan sosialisasi haji untuk mengendalikan pembatalan pendaftar haji dan penguatan hubungan kelembagaan dengan mitra kerja BPKH selain itu kami juga akan melakukan penguatan investasi di ekosistem haji dalam rangka meningkatkan perolehan nilai manfaat dan efisiensi BPH selain itu juga kami memperkuat transformasi digital keuangan dan kapabilitas SDM BPKH dan terakhir menyesuaikan dengan proyeksi kenaikan inflasi pertumbuhan ekonomi dan tentu saja kurs USD maupun Saudi real ada pun strategi inovasi untuk keuangan haji 2025 yang pertama adalah penggunaan platform digital untuk kemudahan storan awal dan pelunasan BP untuk jemaah haji skema cicilan pelunasan BP sejak pendaftaran hingga masa keberangkatan haji yang dapat menambah dana kelolaan BPKH dan potensi nilai manfaat program restitusi pajak atas nilai manfaat untuk investasi surat beragak syariah yang telah diperoleh tahun 2022 merupakan upaya lain dalam rangka meningkatkan potensi nilai manfaat lalu akumulasi nilai manfaat yang didistribusikan kepada jemaah haji melalui virtual account minimal 50% dari akumulasi nilai manfaat saat ini adapun dukungan dan regulasi serta kebijakan dalam menjalankan strategi inovasi yang diperlukan adalah dimana kewenangan BPKH diharapkan dapat mengelola storan calon jemaah haji secara langsung tanpa melalui BPSBPIH kewenangan BPKH untuk menghimpun storan BP percepatan proses restitusi atas nilai manfaat untuk hasil investasi yang diperoleh tahun 2022 dan kebijakan yang memungkinkan distribusi nilai manfaat kepada jemaah haji tunggu yang lebih optimal oleh karena itu kami berharap dalam rapat dengar pendapat ini pimpinan dan seluruh anggota Komisi 8 DPR RI dapat menyetujui permohonan persetujuan usulan sebagai berikut yang pertama distribusi nilai manfaat ke rekening virtual account jemaah haji tunggu minimal 4,4 triliun rupiah rencana distribusi akumulasi nilai manfaat melalui rekening virtual kepada jemaah haji tunggu dan biaya pengeluaran operasional BPKH untuk anggaran tahun 2025 sebesar 488,27 miliar demikian yang kami bisa sampaikan terkait dengan paparan untuk usulan RKAT 2025 kepada pimpinan Komisi 8 dan seluruh anggota Komisi 8 kurang lebih yang memaaf untuk waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bapak Ketua Komisi 8 terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati dan muliakan Bapak Haji Asabur Khafi Bapak Haji Marwan Dasopang Bapak dan Ibu Kapoksi Komisi 8 DPR RI dan Bapak Ibu anggota Komisi 8 DPR RI yang saya hormati Bapak anggota Dewan Pengawas Bapak dan Ibu anggota Badan Pelaksana BPKH dan para hadirin yang hadir pada sore hari ini pertama-tama marilah kita panjatkan syukur keadirat Allah yang mana pada sore hari ini kita dapat melaksanakan rapat dengar pendapat untuk membahas pengawasan Dewan Pengawas atas rencana kerja dan anggaran tahunan BPK tahun 2025 sebelum lanjut pada pemaparan kami sampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa terima kasih yang mendalam kepada Bapak dan Ibu pimpinan setelah seluruh anggota Komisi 8 DPR RI di tengah kesibukan dan tanggung jawab yang begitu padat di masa air periode ini Bapak dan Ibu tetap berkenan untuk mengeluangkan waktu tenaga dan perhatian untuk membahas dan memberikan persetujuan atas RKAT BPK tahun 2025 Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR yang saya hormati pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil pengawasan kami terhadap usulan RKAT tahun 2025 yang telah diajukan oleh Badan Pelaksana BPKH pemaparan ini mencakup berbagai aspek penting yang menjadi perhatian Dewan Pengawas dan memastikan bahwa RKAT tahun 2025 disusun secara proper akuntabel dan selaras dengan tujuan strategis BPKH Bapak Ibu sekalian yang saya hormati pemaparan ini akan mencakup beberapa poin utama yang mencakup pengawasan kami terhadap RKAT 2025 serta rencana dan program kerja Dewan Pengawas BPKH di tahun 2025 bahasan pertama adalah mengenai pengawasan terhadap usulan RKAT Dewan Pengawas secara aktif melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan RKAT 2025 untuk memastikan bahwa terdapat kepatuhan terhadap jadwal dan kualitas RKAT BPKH tahun 2025 pada rapat gabungan tanggal 30 Mei 2024 Dewan Pengawas meminta Badan Pelaksana untuk menyampaikan usulan RKAT secara komprehensif dan tepat waktu penegasan kembali kami sampaikan pada tanggal 26 Juni 2024 dengan batas akhir penyampaian rancangan RKAT dari Badan Pelaksana kepada kami Dewan Pengawas pada tanggal 1 Juli 2024 meskipun demikian terjadi kelambatan Dewan Pengawas mengirimkan surat resmi pada 4 Juli untuk mengingatkan kembali Badan Pelaksana dan pada akhirnya pada tanggal 7 Juli 2024 Badan Pelaksana menyampaikan dokumen yang dimaksud Dewan Pengawas menerima permohonan penilaian dan persetujuan atas RKAT 2025 dari Badan Pelaksana tanggal 7 Juli 2024 ini timelinenya kami tampilkan berbentuk slide Pak Ketua setelah usulan tersebut kami telah kami memutuskan pada 11 Juli 2024 untuk belum dapat menyetujui RKT 2025 dengan alasan bahwa yang diajukan belum mendapatkan persetujuan lengkap dari seluruh anggota Badan Pelaksana belum terdapat penjelasan atas penggunaan pagu yang sama atas biaya operasional tahun 2024 serta terdapatnya suatu inkonsistensi atas usulan pagu biaya operasional akan tetapi kemudian pada tanggal 15 Juli dalam rapat gabungan kami juga meminta Badan Pelaksana untuk segera menindaklanjuti keputusan ini dengan menyampaikan revisi atas usulan RKAT dan kemudian Dewan Pengawas bersurat kembali dan ditanggapi oleh Badan Pelaksana pada 23 Juli tahun 2024 ini kronologi semua Pak dalam langkah pengawasan kami agar ekat prudent dan transparan setelah menerima revisi dari Badan Pelaksana pada tangan 23 Juli 2024 kami kembali melakukan review ulang dan mengeluarkan keputusan pada 30 Juli 2024 Dewan Pengawas belum dapat juga menyetujui usulan tersebut karena terdapat ketidaksesuaian antara target RKAT dengan RENSTRA 2022-2027 serta inkonsistensi dalam pagu bioperasional yang diusulkan selanjutnya terdapat koreksi oleh Badan Pelaksana yang pada tanggal 1 Agustus Dewan Pengawas menyetujui setelah ada koreksi-koreksi dari kami diperbaiki dan kami menyetujui dengan beberapa catatan yang harus dipenuhi oleh Badan Pelaksana Dalam rangka pengawasan terhadap RKAT BPKH tahun 2025 Dewan Pengawas telah melakukan review substansi juga substansi atas usulan tersebut termasuk kesesuaian dengan RENSTRA karena ini harus menyet antara RKAT di satu tahun dengan RENSTRA yang selama 5 tahun tersebut secara umum target-target utama seperti dana kelolaan nilai manfaat imbal hasil pendaftar haji baru program kemasalahan dan virtual account telah selaras dengan RENSTRA yang ada tahun 2022 sampai 2027 namun terdapat perbedaan pada target biaya operasional target biaya operasional RKAT 2025 adalah sebesar 488,3 miliar lebih kecil dibandingkan dengan RENSTRA 2025 yang sebesar 561,8 miliar selanjutnya di slide 8 Dewan Pengawas memberikan beberapa rekomendasi kepada Badan Pelaksana untuk memperbaiki usulan RKAT ada pun rekomendasi kami adalah yang pertama perlu ditambahkan penjelasan terkait penggunaan asumsi setoran awal yang berbeda dengan RENSTRA 2022 2027 kedua penjelasan yang lebih komprehensif terkait strategi pengendalian pembatalan haji terutama dalam memastikan kesesuaian program dengan target pengurangan pembatalan sesuai RENSTRA ketiga Dewan Pengawas menugaskan internal audit BPKH untuk mereview RKAT tersebut terakhir Badan Pelaksana diminta untuk melaksanakan evaluasi atas seluruh proses penyusunan RKAT dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut agar tidak terjadi kelambatan lagi di masa-masa yang akan datang selanjutnya slide 9 terkait review substansi bahwa Dewan Pengawas menyetujui rancangan RKAT 2025 dengan beberapa target dan sasaran utama target dana kelolaan ditetapkan sebesar Rp188,86 triliun naik 9,8% dari prognosa realisasi 2024 jumlah pendaftar haji baru ditargetkan sebanyak 422 ribu jamaah ini menunjukkan kenaikan sebesar 9,61% dari tahun sebelumnya nilai manfaat juga ditargetkan meningkat dari Rp12,89 triliun dengan imbal hasil sebesar 7,6% biaya operasional diproyeksikan sebesar Rp488,27 miliar hal ini terdapat kenaikan sebesar 14,1% dari prognosa realisasi 2024 sementara itu target virtual account mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp4,4 triliun tadi kepala badan pasangan juga sudah menyampaikan hal ini atau hampir dua kali lipat dari target sebelumnya meski terdapat peningkatan di berbagai indikator Dewan Pengawas tetap memberikan catatan untuk memastikan bahwa target-target ini tercapai secara efisien efektif dan sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan kesimpulan review kami adalah bahwa secara total biaya operasional meningkat sebesar 2,56% dari Rp476,08 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp488,27 miliar pada tahun 2025 kenaikan terbesar terjadi pada bidang A6 dengan peningkatan 5,86% sementara bidang lainnya seperti A1, A3, A4 dan A5 mengalami penurunan biaya antara 4,39% hingga 16,99% biaya operasional Dewan Pengawas juga mengalami peningkatan sebesar 27,39% hal ini mencerminkan tambahan alokasi anggaran yang dibutuhkan terutama untuk pelaksanaan diseminasi dan FGD dengan mitra-mitra strategis BPKH secara keseluruhan kenaikan biaya ini masih dalam batas wajar dan diperlukan untuk mendukung percepatan target sasaran BPKH tahun 2025 pembahasan substansi kami yang kedua adalah mengenai RKT Dewan Pengawas 2025 Bapak Ibu Pimpinan yang saya hormati serta anggota yang saya hormati alokasi anggaran Dewan Pengawas untuk menjalankan program pengawasan pengelolaan keuangan haji dalam RKT 2025 dengan total anggaran sebesar 47,93 miliar atau meningkat dari prognosa realisasi tahun 2024 yang diperkirakan sebesar 36,26 miliar dalam upaya mendukung peningkatan efektivitas dan peran tugas Dewan Pengawas terdapat beberapa penambahan kegiatan strategis yang direncanakan pada tahun depan atau 2025 penambahan ini mencakup berbagai inisiatif yang dirancang dengan menggunakan anggaran yang berbasis kinerja untuk memperkuat pengawasan pengembangan pemantauan pengelolaan keuangan haji serta meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan para stakeholders dapat kami sampaikan yang pertama jumlah kegiatan diseminasi pengawasan keuangan haji dengan mitra strategis akan ditingkatkan dari tahun sebelumnya yang kedua penambahan anggaran FGD bersama mitra strategis serta pemangkuk kepentingan penghajian yang ketiga pengawasan atas pengelolaan keuangan dan penyelenggaran ibadah haji 2025 juga lebih dapat ditingkatkan untuk mendukung pengembangan dan penerapan tata kelola yang baik Dewan Pengawas akan melaksanakan pemantauan evaluasi implementasi governance risk dan compliance terhadap BPKH limited dan anak usaha lainnya selain itu terdapat penambahan anggaran kegiatan untuk mendukung pengembangan transformasi digital dan teknologi serta pengawasan pengelolaan bisnis digital penambahan kegiatan dan alokasi anggaran ini dirancang untuk mempererat peran dan fungsi Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan pengelolaan dan pengembangan BPKH dengan peningkatan ini diharapkan BPKH dapat terus meningkatkan kualitas layanannya kepada jamaah haji dan seluruh pemangku kepentingan serta memastikan pengelolaan dana haji lebih optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagai penutup Bapak Ibu yang saya hormati kami menyampaikan kembali apresiasi yang setinggi-tingginya atas waktu perhatian dan kontribusi Bapak Ibu sekalian anggota Komisi 8 DPR RI dalam pembahasan RKT 2025 ini kami sangat menghargai masukan yang konstruktif dari Bapak Ibu sekalian dan dukungan yang diberikan selama ini kepada kami di BPKH kami juga ingin menyampaikan terima kasih atas kerjasama atas dukungan yang luar biasa dari pimpinan dan anggota Komisi 8 yang selama menjalankan tugasnya sehingga hingga hari ini dukungan ini menjadi pendorong semangat bagi kami untuk terus memperbaiki layanan dan pengolahan haji yang amanah transparan dan akuntabel kami menyadari bahwa dalam perjalanan ini mungkin terdapat hal-hal yang tidak sempurna ada harapan yang belum terpenuhi oleh Bapak Ibu sekalian atau ada kekurangan yang dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian untuk itu dari lubuk hati kami yang paling dalam kami mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan kami setiap kritik dan saran Bapak Ibu adalah cermin bagi kami untuk terus berbenah akhir kata kami harap sinergi dan telah terjalin selama ini antara BPKH dengan Komisi 8 DPR terus dapat berlanjut semakin kuat di masa yang akan datang semoga kita dapat terus bekerjasama untuk mencapai kemajuan yang lebih baik dalam pengelangan keuangan haji akhir kata setiap upaya dan niat baik kita semua diberkahi dan didoji oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih atas segala dukungan kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati